Intro Di dunia bawah laut yang misterius, berapa banyak rahasia tersembunyi yang tidak diketahui di lautan luas? Dan seperti apakah dunia bawah laut yang misterius itu? Pertanyaan demi pertanyaan ini, mungkin belum memiliki jawaban yang lengkap sampai sekarang. Tetapi sejak manusia mempelajari keterampilan menyelam, itu seperti membuka halaman pertama Encyclopedia. Semakin melihat ke bawah, semakin menarik. Ada kota yang hilang, pola gambar yang aneh, harta karun yang tenggelam, memalia misterius yang tercerat, dan bahkan banggai kapal pesiar yang mengejutkan dunia. Salam sehat sejahtera! Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri bersama Misteri Bawah Laut versi mata ketiga dalam video kali ini. 1. Fort Royal, Jamaica Ketika berbicara tentang Fort Royal, Jamaica, sebagian besar orang mungkin akan merasa bingung. Tetapi mungkin ada kesannya jika menggunakan istilah Pirate of the Caribbean atau Perompak Karibia. Pada abad ke-17, Port Royal merupakan sebuah kota yang pernah menjadi kota terbesar, pusat perkapalan dan perdagangan di Laut Karibia, Jamaica. Namun di sini tidak hanya menjadi markas bajak laut, tetapi juga tempat lahirnya perjudian, alkoholisme, perdagangan budak, dan berbagai aksi kriminal lainnya. Pernah dijuluki sebagai kota paling jahat di muka bumi, tetapi yang mengubah dan mengakhiri semua kesan negatif secara mendadak ini bukan manusia. Melainkan bencana alam, faktor ini juga bisa dikatakan sebagai kehendak Tuhan. Pada 7 Juni 1692, gempa kuat terjadi di Port Royal diikuti gelombang tsunami. Seluruh dermaga berubah menjadi reruntuhan. Sekitar 2 per 3 kota tenggelam ke dasar laut dan lebih dari 1.600 orang tewas seketika. Hanya dalam hitungan menit, membuat kota pelabuhan legendaris ini pun lenyap secara dramatis, sehingga membangkitkan minat para pencinta arkeologi. Sayangnya, tidak mudah untuk menemukan reruntuhannya. Kota yang hanya eksis selama 37 tahun ini, akhirnya lenyap begitu saja selama lebih dari 300 tahun. Sampai setelah para arkeolog dari Universitas Nottingham Inggris menggunakan teknik pemetaan optik dan robot, tidak hanya berhasil memulihkan wujud Port Royal seperti Sembula, sekaligus juga membantu mengunci lokasi reruntuhannya. Kini selama mendapat izin dari pemerintah setempat, orang-orang bisa mengintip misteri kota berompak melalui kacamata selam. 2. Lion City atau Kota Singa Ciantao yang dikenal sebagai salah satu danau terindah di dunia, pasti sudah tidak asing lagi bagi wisatawan yang suka melancong ke Tiongkok. Namun mungkin banyak orang yang belum tahu, ternyata ada kota kuno bawah laut yang dijuluki kota singa yang megah di bawah Danau Ciantao yang indah. Pada tahun 2014, Dinas Pariwisata setempat melakukan eksplorasi bawah air dan menemukan sebuah kota kuno di kedalaman 25 hingga 40 meter di dasar danau. Sejauh ini, kota berusia ribuan tahun yang telah terlelap selama lebih dari setengah abad ini akhirnya terbangun kembali. Anehnya, seluruh kota kuno dengan bangunan bersekala besar ini terpelihara dengan baik. Pavilionnya dalam kondisi utuh, persis seperti aslinya. Bahkan ukiran di tembok kota yang sangat indah itu tidak tampak bekas dimakan waktu. Pada tahun 2017, sebagai tempat wisata yang indah, dibuka untuk umum dalam bentuk museum bawah air, sehingga para wisatawan bisa merasakan sendiri pesonanya. Sebenarnya kota singa ini memiliki sejarah yang panjang. Hingga kini sejarahnya diperkirakan lebih dari 1.400 tahun. Kota kuno ini dibangun pada masa dinasti Han dan Tang sekitar antara tahun 20 hingga 200 Masehi. Sampai pada tahun 208 Masehi, sejarah resmi dinamakan Sewicuan County. Namun penduduk setempat terbiasa menyebutnya kota singa. Pada tahun 1959, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air domestik di kabupaten ini. Demi membangun proyek pemeliharaan air ini, perlu dilakukan pemugaran bendungan untuk menyimpan air, membangun waduk, sinan, ciang, dan sebagainya. Dalam prosesnya, sebagian besar kota di sekitarnya kebanjiran dan hampir 300 ribu penduduk dipindahkan. Untungnya, pembangkit listrik tenaga air dapat dioperasikan sebagaimana mestinya. Waduk yang dibangun untuk tujuan ini sekarang menjadi Danau Ciantau yang terkenal itu dan kota singa yang tenggelam ke dasar danau kembali memancarkan kehidupan barunya. Tenggelamnya kapal pesiar mewah Titanic tidak diragukan lagi. Merupakan bencana terburuk dalam sejarah umat manusia. Tidak ada yang menyangka tujuan pelayaran perdana Titanic yang diklaim tidak bisa tenggelam ini adalah dasar samudera Atlantik. Setelah tenggelam pada tahun 1912, orang-orang tidak pernah berhenti mencari bangkai kapalnya. Hingga tahun 1985, tim pencari akhirnya menemukan bangkai kapalnya. Selanjutnya kemudian para peneliti melakukan beberapa penelitian dan memotret berbagai pemandangan dari bangkai kapal tersebut. Pada tahun 2019, tim yang dipimpin oleh penjelajah Victor Vescovo meluncurkan sebuah kapal selam berawak untuk pertama kalinya dalam 14 tahun. Menyelam ke kedalaman samudera Atlantik 400 km lepas pantai Nufon Line, Kanada dan mengambil gambar dengan kamera selam dalam gambar 4K. Penyelaman yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh investor ekuitas Victor Vescovo mengungkap kondisi bangkai Titanic yang semakin memburuk. Bangkai kapal yang sempat disebut tidak bisa tenggelam itu rusak parah karena paparan erosi akibat garam, bakteri pemakan logam dan arus laut yang kuat. Tim penjelajahan kapal selam Triton yang diawaki Vescovo melakukan lima kali penyelaman ke tempat peristirahatan Titanic dan merekam bangkai kapal itu dalam gambar 4K untuk pertama kalinya. Meskipun sudah rusak, para peneliti mengatakan puing-puing kapal itu masih tetap mengesankan. 4. Mamalia Lauti Yang Dikurung Indonesia negeri yang dijuluki seribu pulau selalu menjadi tempat tujuan banyak penggemar diving. Di sini tidak hanya ada sinar matahari dan pantai, tetapi juga banyak pulau primitif yang indah tersembunyi di sini. Banyak organisme laut yang beragam dan sekelompok penyelam melihat pemandangan yang menakjubkan di dalam lautan nan luas ini. Mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Saat itu, mereka sedang menyelam di pulau Kokoya yang terpencil. Mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah kandang di area penyelaman di mana di dalamnya tampak mamalia laut, dugong yang terikat. Ekor induk dugong diikat dan banyak luka di sekujur tubuhnya. Sepertinya sudah lama dikurung di bawah laut. Melihatnya tak berdaya untuk bebas membuat orang-orang yang menyaksikannya pun merasa tak tega. Dan oknum di baliknya ini ternyata adalah nelayan setempat. Demi mendapatkan keuntungan besar dari wisatawan, mereka sengaja mengurung dugong yang langka ini agar turis dapat mengambil fotonya dari dekat. Para penyelam yang menyaksikan langsung pemandangan di depan matanya pun tercengang. Mereka segera meminta nelayan setempat untuk melepaskan dugong tersebut. Meski awalnya para nelayan tidak bersedia membebaskannya. Tapi kemudian terpaksa menuruti permintaan penyelam. Namun karena khawatir, kawanan penyelam menyelam lagi keesokan harinya untuk memeriksa. Dan ternyata memang seperti yang mereka duga, dugong itu masih terkurung di kandang, belum dibebaskan. Jadi mereka memposting video tersebut di media sosial dan menghubungi Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia mengingatkan pihak berwenang tentang fakta dugong yang terancam punah. Sejak disebarluaskan di internet, organisasi perlindungan hewan segera terjun ke lokasi. Berkat kerjasama mereka, induk dan anak dugong itu akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. 5. Laut Baltik yang Misterius Meskipun manusia tidak pernah berhenti mengeksplorasi, namun lautan dan luar angkasa bagaikan dua kotak hitam yang tidak akan pernah terlihat. Pada tahun 2011, sebuah tim eksplorasi kelautan Swedia menemukan perangkat besar di Laut Baltik karena bentuknya yang aneh dan tidak diketahui asalnya. Juga tidak ada yang tahu benda apa itu. Jadi diberi nama Anomali Laut Baltik. Menurut ketua tim Peter Lindbergh, dia secara tidak sengaja menemukan benda tak dikenal ini saat tim selam Ocean X Wedia mencari bangkai kapal di perairan terdekat. Diameternya sekitar 18 meter. Ditilik secara fisik terlihat seperti jamur persegi panjang. Bahkan sangat mirip dengan pesawat ruang angkasa Millennium Falcon yang disajikan dalam film Star Wars membuat semua orang curiga bahwa pesawat inilah yang datang ke bumi untuk melakukan misi khusus ketika itu. Sebenarnya bagi penjelajah lautan, misteri yang belum terpecahkan ini dianggap normal. Tetapi kali ini agak istimewa. Tim Ocean X Wedia menemukan setiap saat mendekati objek ini, peralatan elektronik dan komunikasi satelit apapun menjadi tidak berfungsi secara normal. Perangkat elektronik baru kembali berfungsi setelah menjauh sekitar 200 meter jauhnya dari benda ini. Jadi mereka menyimpulkan bahwa benda tak dikenal ini dapat memancarkan medan magnet berkekuatan tertentu. Mungkinkah objek misterius itu memang benar-benar UFO atau pesawat luar angkasa alien? Hingga saat ini, masih dipenuhi dengan berbagai dugaan sementara benda misterius ini masih tergeletak diam di bawah air. 6. Museum Bawah Air Cancun Ada puluhan ribu museum di dunia, tapi mungkin hanya yang ini, pelancong perlu belajar menyelam dulu. Museum Bawah Air Cancun di Meksiko Utara ini dibangun di kedalaman 8 meter. Jika ingin berkunjung, wisatawan harus belajar menyelam dulu. Menurut statistik resmi, sejak selesai dibangun, jumlah wisatawan yang tertarik ke sini mencapai 700 ribu setiap tahun. Banyak wisatawan yang berkunjung karena daya tarik museum ini. Lebih dari 500 patung yang terbuat dari beton ekologis dan tampak hidup ini dipamerkan di sini. Meskipun sekilas terlihat mirip dengan prajurit terakota Tiongkok, namun mereka memiliki keunikannya tersendiri. Memang agak sulit bagi kita menemukan museum yang lebih unik dari ini. Sembari menyelam, kita juga bisa menikmati seni sambil bersentuhan dengan makhluk bawah air. 7. Anggur Keras di Kapal Karam Jika mengangkat benda-benda besar dan berat membuat para ahli tidak mampu melakukannya, maka mengangkat muatan barang di kapal yang tenggelam akan jauh lebih ringan. Pada tahun 2019, sebuah kapal pengangkat khusus melakukan perjalanan khusus ke Laut Baltik untuk melakukan operasi pengangkatan barang-barang muatan kapal karam. Tujuan mereka adalah sebuah kapal kargo yang tenggelam ke dasar laut lebih dari 100 tahun yang lalu. Kapal tersebut mengangkut 900 botol anggur mewah Perancis. Konon semasa Perang Dunia Pertama, kapal yang berlayar dari Perancis ke St. Petersburg, Rusia ini membawa anggur Perancis untuk diberikan kepada Nicholas II, kaisar terakhir ke Kaisaran Rusia. Namun tak disangka kapal kargo Perancis itu dicegat kapal selam Jerman dalam perjalanan. Karena produk alkohol dikategorikan sebagai barang selundupan pada waktu itu, sehingga kru memutuskan lebih baik menyelamatkan diri daripada mati sia-sia dan sengaja membiarkan kapal tenggelam. Sementara mereka kembali dengan selamat ke negaranya, Perancis. Bangkai kapal yang tenggelam ini pertama kali ditemukan pada tahun 1999. Namun karena kerusakan lambung yang parah, banyak tim pengangkat kapal karam kembali lagi dengan tangan hampa. Sampai setelah tim profesional Federasi Sweden bekerjasama dengan Rusia dan Finlandia kembali berlayar, hingga akhirnya berhasil mengangkat minuman anggur berusia berabad-abad ini. Menurut awak kapal, anggur-anggur ini tidak hanya mahal, tetapi juga bagian dari sejarah kehormatan kekaisaran Rusia. Kapal ini mengangkut 600 botol Brandy Delamain dan 300 botol Benekiktin. Khususnya minuman keras ini konon diracik oleh biarawan Perancis lebih dari 500 tahun yang lalu. 8. Monumen Yonaguni Ketika berbicara tentang piramida, pertama yang terlintas dalam benak banyak orang, mungkin piramida Mesir. Tetapi faktanya, di bawah lautan juga tersembunyi peradaban kuno yang misterius. Ada sebuah pulau langka di bagian paling barat Jepang, yaitu Yonaguni, sebuah pulau di kepulauan Yayama. Pada tahun 1985, ketika seorang penyelam Jepang menyelam di sekitar laut itu, dia secara tidak sengaja menemukan sejumlah besar formasi bebatuan besar dengan bentuk seperti piramida. Selanjutnya kemudian, para ilmuwan secara berturut-turut menemukan berbagai bangunan batu, gerbang kota, patung, dan sebagainya, bahkan pola seperti hieroglif di dinding batu. Dari mana asal peninggalan kuno yang misterius ini? Menurut beberapa sarjana, itu jelas merupakan konstruksi buatan manusia. Namun ada juga yang berpendapat bahwa bentuk arsitektur itu bukan merupakan peradaban Jepang kuno. Jadi mereka dengan berani menyimpulkan bahwa itu adalah maha karya ras asing. Namun menurut penelitian terbaru tim ekspedisi ilmiah, secara umum diyakini bahwa piramida ini mungkin merupakan kuil yang digunakan oleh orang-orang kuno untuk ritual. Ditilik dari pasir dan bebatuan yang tersisa di monumen itu mungkin memiliki sejarah 2000 tahun. Selain itu, dua batu persegi panjang yang ditemukan di sekitar gerbang kota berukuran panjang 150 meter, lebar 40 meter, dan tinggi 27 meter. Kemungkinan merupakan batu penjuru di bawah kuil, puncaknya sekitar 5 meter dari permukaan laut. 9. Pola Lingkaran Tanaman Bawah Laut Di antara sekitar banyak misteri yang belum terpecahkan, pola lingkaran tanaman selalu ada dalam daftar penelitian. Meski selama lebih dari 40 tahun, komunitas ilmiah selalu berdebat terkait penjelasan pola geometris di ladang tanaman. Tapi sekarang, sebelum mendapat penjelasan yang pasti, orang-orang kembali menemukan lingkaran aneh yang misterius di kedalaman lautan. Pada tahun 1995, fotografer laut dalam Jepang menemukan lingkaran misterius ini untuk pertama kalinya saat menyelam di area tersebut. Lingkaran tanaman itu tidak hanya memiliki garis-garis yang indah, tetapi juga pola yang koheren. Dalam 16 tahun berikutnya, peneliti ahli kelautan dan ahli ekologi mengeksplorasi lebih dalam di sekitar teka-teki ini, namun belum ada kemajuan yang mengesankan. Sampai pada tahun 2011, faktanya baru tersingkap. Para ilmuwan menemukan bahwa bukan manusia atau alien yang meninggalkan lingkaran misterius itu di dasar laut, tetapi ikan buntal atau fugu dalam bahasa Jepang. Untuk memikat fugu betina, fugu jantan dengan cermat merancang pola yang indah untuk menarik perhatian pasangannya. Mereka akan menghabiskan waktu lama ditumpukan pasir di dasar laut, mengikisnya sedikit demi sedikit dengan sirip mereka yang panjangnya kurang dari 5 cm sampai mereka merasa puas dengan hasil karyanya. Konon Ikan buntal jantan tahu persis kualitas karya mereka akan langsung menentukan keteretarikan si betina. 10. Kota yang hilang di polo Zakintos Yunani Sebagai mana diketahui, banyak peninggalan sejarah di dunia ditemukan oleh penyelam secara tidak sengaja. Di perairan sekitar polo Zakintos Yunani, menyimpan struktur misterius pada kedalaman 6 meter di bawah permukaan laut. Jika para turis snorkeling di sini, mereka pasti berfikir telah menemukan kota yang hilang. Ya, situs yang mereka lihat itu memang seperti terlihat seperti kota. Ada struktur bebatuan simetris, silinder, dan menyerupai mercusuar. sehingga siapa saja yang melihat pasti akan mengira itu adalah kota yang tenggelam. Bangunan yang sepintas terlihat sangat jelas seperti dibangun oleh manusia itu ternyata sangat mengejutkan. Pembuatnya bukanlah manusia. Para arkeolog yang meneliti struktur ini mulanya juga bingung mengira itu buatan manusia. Namun setelah menyelam ke bawah, mereka tak menemukan koin, tembikar, atau tanda-tanda lain kehidupan yang biasa ditemukan pada kota-kota peninggalan peradaban kuno. Para arkeolog pun harus bekerja lebih keras untuk mengetahui struktur apa gerangan yang tengah mereka teliti. Mereka harus mencari teori lain untuk menjelaskan pilar dan jalan-jalan di bawah laut itu. Dan mereka menemukan bukti bahwa tak ada campur tangan manusia pada struktur itu. Semua terjadi secara alami. Dibuat oleh bakteri di lautan. Struktur itu mengandung mineral yang disebut dolomit, kalsium byproduct yang dialihkan oleh mikroba yang memakan metana. Ketika bakteri berkerumun di sekitar sumber gas, kotoran kalsium mereka bereaksi dengan metana untuk menghasilkan zat semen seperti yang membentuk struktur itu. Rupanya, kota yang hilang itu bukan menunjukkan adanya peradaban manusia kuno, melainkan bukti adanya kebocoran kuno dari gas yang menembus dasar laut. Karena gas metana dari dasar laut bocor, maka lokasi itu menjadi tempat berkumpulnya mikroba, sehingga menjadi fosil dalam berbagai bentuk, baik menara maupun jalanan. Saat ini, tak ada lagi kebocoran gas di sekitar wilayah tersebut. Kebocoran itu diduga terjadi pada 5,3 juta hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Struktur ini bukannya tak biasa, namun biasanya ditemukan pada tempat yang lebih dalam lagi, di mana gas merembes ke dalam air. Dalam makalah yang diterbitkan dalam Jurnal Geologi Kelautan, tim peneliti mengingatkan publik bahwa pilar dan cakram di lautan tidak selalu merupakan antik. 11. Kota bawah air Baia atau Baiae Kekaisaran Romawi kuno Bagi sebagian orang, kota Baia ini mungkin terdengar asing. Namun dalam sejarah yang panjang, kota ini pernah menorehkan kejayaannya. Pada masa Kekaisaran Romawi kuno, Baia adalah kota yang penuh daya tarik, tidak hanya beriklim sejuk, tapi juga memiliki onsen atau sumber air panas di mana-mana, adalah tempat berkumpulnya para elit dan tokoh terkemuka. Banyak tokoh terkenal Romawi kuno, termasuk Julius Kaisar, pernah tinggal di sini. Namun pada abad ke-8 Masehi, Saracen atau Sarasin menjerah kota ini akibatnya Baia kehilangan kemegahannya hingga akhirnya sepenuhnya dilupakan pada abad ke-16. Dan seiring aktivitas gunung berapi, permukaan air perlahan-lahan naik, kota teluk berdataran rendah ini, selanjutnya kemudian perlahan-lahan mulai tenggelam, akhirnya tenggelam di teluk Napoli. Namun Baia akhir ini telah menunjukkan kembali pesonanya, kembali ke medan penglihatan orang-orang dengan munculnya taman arkeologi bawah laut yang besar, menarik para arkeolog dan penggemar selam untuk berkunjung ke sini. Wisatawan dapat menyelam ke dalam air dengan perahu kaca, menikmati situs bangunan kuno ini, sekaligus merasakan sejenak sisa-sisa kejayaannya di tengah kemersotan. Bagi wisatawan yang bisa menyelam, mereka juga bisa menyelam sendiri ke bawah air sambil membayangkan sejenak aneka perubahannya dari dekat. 12. Situs Kerajaan Dua Raka Sebagai salah satu dari empat peradaban kuno, India selalu dipenuhi dengan beragam misteri. Di sini banyak terdapat kuil dan situs kuno, banyak di antaranya yang berlatar belakang cerita mitologi. Yang mengejutkan adalah di antara mitologi India kuno dan situs kuno, ada hubungan yang lebih aktual di masa lalu. Dalam benak peziarah India, kota kuno Dua Raka memiliki status yang tak tergantikan. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke sekitar 3.200 sebelum masehi, adalah salah satu kota suci Hinduisme yang juga merupakan tempat pemujaan terhadap Krishna, pemimpin dari para dewa. Sayangnya, kota kuno itu kemudian tenggelam oleh banjir dan keberadaan situsnya juga tidak diketahui. Hingga baru-baru ini, para arkeolog menemukan sesuatu yang baru diteruhkan Bad India. Di kedalaman 36 meter bawah air, 40 kilometer dari garis pantai, para ilmuwan menemukan situs kuno bersekala besar. Diduga besar kemungkinan merupakan kota kuno Dua Raka yang tenggelam. Secara kebetulan, dalam legenda India disebutkan bahwa Dua Raka atau Dua Rawati, kota Sri Krishna itu tenggelam oleh banjir. Untuk memperingati dewa ini dan kerajaannya, rakyatnya membangun sebuah kota di semenanjung Gujarat India. Konon katanya ada beberapa kuil kuno dengan sejarah lebih dari 3.000 tahun yang terkubur di bawahnya. Dengan kemiripan yang begitu mencengangkan, banyak orang mungkin hanya bisa menghela nafas. Apakah mitos telah menjelma menjadi kenyataan atau nasib kota kuno ini memang telah tertulis dalam legenda? 13. Kota Bawah Air Paviopetri Paviopetri jelas merupakan salah satu kota paling awal yang tenggelam di Laut Mediterania. Meski baru ditemukan oleh ahli geologi pada tahun 1967, namun faktanya, sejak zaman Neolithicum 3.000 tahun silam, kota pelabuhan ini sudah ada. Pada tahun 1967, ketika para arkeolog menemukan peninggalan kuno ini di bawah laut, mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Bagaimanapun tidak pernah terlintas dalam benak mereka, ternyata ada sebuah kota modern bersekala besar di sini. Ada jalan, halaman, rumah, kuil, bahkan kuburan dan lain sebagainya. Tidak berlebihan jika dikatakan mereka sepenuhnya melampaui desain dan perencanaan beberapa kota kontemporer. Dari hasil penyelaman air kali ini, para arkeolog berencana untuk mengeksplorasi lebih lanjut kota kuno ini. Pada tahun 2009, dengan bantuan penentuan posisi laser dan teknik pemindahan sonar, tim arkeologi menemukan sesuatu yang baru. Kota ini jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya dan ternyata terdapat kanisah besar dan bangunan monumental. Ini menunjukkan bahwa kota tersebut memiliki posisi penting kala itu, namun ahli geologi kelautan tidak pernah menemukan jawaban yang pasti terkait apa sebenarnya yang menyebabkan kota itu hilang dari pandangan. Tetapi sebagian besar ahli cenderung mengaitkan sebabnya dengan perubahan permukaan laut atau penurunan permukaan tanah yang disebabkan oleh serangkaian gempa kecil. Kini, tempat ini telah dibuka untuk wisatawan sebagai destinasi yang indah. Mungkin ini adalah hal yang baik bagi para penggemar arkeologi, sebaliknya mungkin tidak disukai para ahli. Bagaimanapun, kota kuno ini sudah berusia ribuan tahun, namun secara fisik terlihat masih sangat muda, tetapi tetap saja tidak tahan dengan kemungkinan dibedah sana-sini oleh para arkeolog. Jika ada yang menarik perhatian para arkeolog, mungkin itu adalah lokasi makam keleopatra. Sebagai fir'aun wanita terakhir Mesir kuno, perjalanan hidup keleopatra bisa dikatakan dramatis, tidak hanya anggun dan cerdas, tetapi juga ahli menggunakan trik yang mematikan, bahkan Julius Kaisar takluk dengan pesonanya. Namun pada akhirnya, konon katanya dia digigit hingga tewas oleh ular berbisa. Yang lebih aneh lagi adalah makamnya tidak pernah ditemukan selama ribuan tahun. Menurut sejarawan dan ilmuwan, hal ini mungkin terkait dengan gempa bumi yang kerap terjadi di Mesir antara tahun 320 dan 1303 Masehi. Bagaimanapun, bangunan seperti kuil dan makam juga tenggelam di bawah air akibat tsunami yang dipicu gempa. Seorang arkeolog bernama Kathleen Martinez dari Universitas San Domingo telah mencari makam keleopatra yang hilang selama hampir 20 tahun. Dalam pencariannya, Martinez dan timnya menemukan terowongan sepanjang 1,3 km yang terletak 13 meter di bawah tanah. Kementerian Perawisata dan Barang-barang Antik Mesir mengumumkan penemuan terowongan kuno dan menyebutnya sebagai keajaiban teknik. Penggalian mengungkapkan pusat keagamaan besar dengan tiga tempat suci. Sebuah danau suci, lebih dari 1.500 objek, patung, potongan emas, koleksi besar koin yang menggambarkan Alexander Agung, Ratu Cleopatra dan Tulemias. Kata Martinez. Penemuan yang paling menarik adalah kompleks terowongan tersebut mengarah ke laut Mediterania dan struktur yang tenggelam. Menjelajahi struktur bawah air ini akan menjadi tahap selanjutnya dari pencarian makam Ratu Mesir yang hilang. 15. Cacing Raksasa Sepertinya belum ada petualangan bawah air yang menyeramkan. Tapi berikut ini kita akan jelajahi sosok makhluk yang menakutkan ini. Ada makhluk raksasa di lautan, badannya seperti pipa tebal dan panjang. Salah satu ujungnya tertutup tidak memiliki mata, hidung, dan mulut hanya mengambang lembut di air. Meskipun ukuran mereka bervariasi, tetapi panjangnya secara umum lebih dari 10 meter dan yang ekstrim bahkan bisa lebih dari 30 meter panjangnya. Nama cacing raksasa hidup ini sepertinya sangat cocok untuk mereka. Secara spesifik, cacing hidup ini sebenarnya adalah sejenis Jufflington yang sangat primitif. Ia hanya bisa hanyut mengikuti arus dan tidak bergerak dengan sendirinya, sehingga selalu terlihat seperti berbaring telentang. Tetapi banyak orang tidak tahu sebab mengapa cacing hidup raksasa itu terlihat besar. Karena ia bukan hanya satu individu, tetapi gabungan dari ribuan cacing hidup dengan ukuran berbeda. Semakin bertambah jumlahnya, panjangnya akan semakin ekstrim. Sebenarnya terlalu panjang juga bukanlah hal yang baik, sebaliknya justru akan mengurangi efisiensi gerakan. Selain itu, ia memiliki keterampilan yang unik dengan bobotnya, yaitu memancarkan cahaya. Coba bayangkan di lingkungan laut dalam yang gelap, hanya mereka yang memancarkan cahaya seperti api, bukankah menyeramkan? Topik tentang lautan memang tak akan habis untuk ditelusuri. Namun jika ada yang bertanya, seperti apa daya tarik yang ada di lautan nan luas itu, maka jawabannya akan menjadi lebih spesifik seperti konten video yang kita saksikan hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.